oh sampai sana dia panjang sampai sana dia ayo po yuk, balain po yuk ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, gimana kabar kalian semua semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rejeki nyamin jadi malam ini seperti biasa guys, kita pengen NAR tipis-tipis dan disini gue gak sendiri ada teman-teman gue yang rame ya guys dan kita NAR malam ini tujuannya mau ke arah BSD guys jadi kenapa ke arah sana karena BSD itu udah lama banget gue gak ke arah BSD jadinya gue pengen ke arah BSD nih guys gue udah lama banget gak ke daerah BSD ya guys terakhir itu ada kali setahun yang lalu bener-bener udah lama banget gue gak pernah NAR ke BSD lagi jadi hari ini gue pengen NAR ke BSD karena bosan juga ya guys ya walaupun di BSD juga sama aja sih itu-itu doang, cuman bedanya ya gak sesering kayak Jakarta gitu ya guys jadi gue perlu 360 gue di motor X-Fax gue ya guys di bawah Poyok nih jadi gue pengen ngetes doang nih kalau di posisi kayak gitu tuh sini kayak gimana nanti bagus apa enggak soalnya nanti kebutuhannya untuk touring ya guys ke Sulawesi oke jadi kita pengen mampir dulu ke Pertamina karena ada si Aymar tadi pengen ngisi bensin di sini dia kalau gue kalau ngisi bensin selalu sel ya guys nitroplus itu anjuran dari Mas Ano juga jadi gue ikutin dari arahan Mas Ano aja wah ini mah Samlong banget ini Thailand banget ini lu mountingnya berapa? berapa cm? mountingnya? mountingnya berapa cm? 9 9? wah gila lu pakai mounting lah hah? pakai mounting pakai mounting lah wah nggak mau gue 5 cm agak ah 3 cm juga percuma nggak bakal kelihatan belok-beloknya juga nggak enak kalau pakai mounting cuy gila 9 mountingnya si Aymar doblok anjir itu buat belok-belok agak enak banget itu kebanting banget itu pasti jadi kita mau ke arah HBSD ini jalurnya berbeda ya guys berangkat sama pulang ya jadi kita berangkatnya itu lewat Bintaro nanti pulang lewat teater dulu jaman-jamannya gue masih pakai Ninja Doatak itu pasti muternya ke BSD mulu guys gue dulu jaman-jaman yang main Doatak itu di SMA guys Bintaro, BSD, Bintaro, BSD udah gitu aja jarang ke Jakarta mana nggak pernah pokoknya kali ini gue ngerjain anak-anak nih biar ke RA, BSD ya kan biar nggak ke Jakarta mulu nih bosen soalnya kalau ke BSD itu sebenarnya tracknya enak guys mulusnya tuh banyak banget ya cuman yang bikin gue males tuh kalau di RA, BSD itu gini gelap doang dan di jalan yang utamanya itu merih banget itu banyak puterbalikan udah gitu gelap banget jadi kalau speeding disitu ya hati-hati aja sih dilihat ke dalam kiri pokoknya guys WTW lagi di bulan puasa kenapa ya rajinya banyak banget nih dimana-mana nggak cuma di daerah Jakarta cuma di daerah-daerah lain juga banyak nih kayak di Jogja, Bandung, Bogor, Medan itu hampir semua ya guys rata tapi mereka rajanya lebih kenal pot ya guys oke akhirnya kita udah sampai di Bintaron nih guys dan disini sepi sekali ya guys biasanya tuh disini juga banyak ngabers cuman disini tuh rata-rata kita lebih buatkan nomornya guys karena juga disini tuh nggak bisa bukan-bukan tipis-tipis gasnya karena banyak polisi tidur udah gitu gede-gede banget polisi tidur lah sumpah nih kalian bisa lihat sendiri nih nah ini nih tuh gede banget terbang ini kalau lagi ngebut nah dulu tuh jaman-jamannya masih gue main track track liaran nih guys di sini guys tracknya nih kalau dari arah sini tadi started di file for sana tuh belakang nah kalau dari arah samping seberang gitu started tadi tuh guys sebelah kanan persis banget enggak coba lutingin lagi dah sekali aja pengen lihat gue goyangnya kemana yang muter bawah ya oh puter lagi tahan kemana nih goyang kuat kan iya kemana siapa siapapapuyok siapa si giralt si giralt berasa malu bsd bsd ada temen gue ini si giralt temen lama gue aduh guys guys sulit banget kalau ngomong di atas motor terawat bising udah gitu pakai helm full face udah kelar deh pasti hahaha doang nah kalau di daerah sini tuh kalau sore tuh banyak banget guys anak-anak motor juga pada nongkrong cuman kalau sore gitu atau maghrib gitu masih sering dibubarin sama security ya guys di daerah sini kalau malam tuh sebenarnya juga masih sih dibubarin kadang juga ditanya-tanyain sama polisi gitu surat-suratnya kalau lagi apa paling nggak bawa surat mah dianggut guys bisa-bisa dikandangin ya saran dari gue kalau kalian mau kemanapun itu jangan lupa untuk selalu STN kaya guys walaupun cuman pengen nongkrong deket-deket rumah doang enaknya kalau mau ke PSD lewat geraha itu banyak polisi tidur udah gitu banyak perumahan juga guys jadi kita nggak bisa buka-bukaan gas yang gede takutnya juga mengganggu ya guys di sini jadi gasnya tipis-tipis aja di sini guys berok sekumpun berok sekumpun PA kali dulu ya eh nah kalau dibilangin sama anak muda denger apa ya pokoknya intinya malam ini gua pengen ngetes gua proteger 60 pake tongsis di X-Max kayak gimana nih guys nanti hasilnya apakah bagus pokoknya ini gue kebutuhannya nanti untuk touring ke Sulawesi soalnya guys biar videonya tuh lebih ajib lagi ya kan itu sih di parol sama si Aymar di belakang itu susah banget buat belok-belokan yakin banget gue soalnya mereka montingnya panjang-panjang banget guys di Aymar itu tadi 9 cm si parol itu panjangnya 7 cm gila sih itu mereka berdua buat harian dipake mounting tuh nggak enak banget ya guys ya buat belok-belok tuh berasa kebanting banget pokoknya setiap belok tema malam ini kita NRA itu sembari nunggu sahur ya guys jadi kita muter-muter sambil nunggu sahur dan sekarang sudah menunjukkan jam 2 ya guys Oke jadi kita udah memasuki daerah BSD nih guys walaupun ini masih daerah alam sutra nih guys lebih tepatnya dan disini udah enak banget nih jalannya udah mulai mulus udah gitu juga banyak lurusannya Cuma nanti di bagian depan tuh ngeri guys dia tuh walaupun lurusan jalan yang mulus tapi banyak putar berbalikan ya jadi ngeri banget Coba lu kondisi begitu lu kencangin dulu dah Maa ininya lu kencangin dulu bagian tongsisnya tongsisnya lu kencangin nah Coba lu ngebut nanti di depan gue pengen lihat kalau di bawah ngebutnya gimana waduh gaya bener si kunyuk ya kiri voyo bisa batuk begitu batuk apa ngadat waramai nih guys ayo lu ngebut baik kan lu pengen ngetes itu oh iya bener ya udah udah ketahuan kan belakang dia ya ya udah deh 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 aja dulu dimajuin coba ya ya mati dulu mati ini guys yang gua bilang jalanan disini tuh bahaya walaupun enak lulusan kenapa bisa gua bilang bahaya karena disini banyak tambelan yang pertama terus yang kedua ada putar balikan juga tapi di sini ada plus ya guys plus sekarang dari kasih lampu jalanan nih dulu tuh enggak ada guys bener-bener gelap banget sekarang udah dikasih nih Alhamdulillah nah ini guys yang baru gua bilang gelap banget dulu kayak gini nih enggak ada lampu jalan sama sekali aja udah udah gitu banyak tambelan juga kan kalau pengen ke best day itu sederhana kayak buat san mori guys atau di sore hari kayak gitu lebih enak dan lebih kelihatan juga tambelan tambelannya eh ntar dulu anak-anak gak kelihatan pokoknya di belakang ntar lo tungguin dulu bentar ntar takutnya asal lagi mereka kan bukan anak sini cuman gua paling temen kalau tinggal di PSD itu akses kemana-mana itu banyak guys udah gitu enaknya fasilitasnya juga banyak banget PSD mau rumah sakit mal atau apapun itu pokoknya banyak deh di sini sama aja kayak di Bintaro juga sih enak banget ya guys untuk aksesnya dan fasilitasnya tuh di sana tuh udah hampir bilang lengkap semuanya lengkap malah bukan hampir lagi wah gila ini padahal di Tangerang cuman dingin banget ya di sini cuacanya nusuk nih lama-lama nih Poyok ke pantat ini kalau di daerah PSD gue kurang tahu ke tempat sepedingan di daerah mana aja nih PSD itu sederhana terkena enak cuman ini yang bikin ngeri ada tambel-tambelan aja nih nih kayaknya ada anak motor ini mereka lebih tahu nih Poyok Goyok nggak tahu Poyok ada rasa ini tuh sumpah-sumpah tempat sepedingan di mana ya di sini tempat sepeding dimana ya tempat sepeding dimana tempat sepeding dimana oh kanannya kalau kalau sana nggak ada depan ada depan ada gua baru pertama kali soalnya baru ke sini beropet banget sih motor si Aymar ya haa jaraknya nggak terlalu panjang oh tapi rame udah nggak rame udah tapi ya tapi pendek ini ya jangan gue nyalain nyalain awas loh Oh pesono dia panjang hampir sono dia kalau eh pendek pendek Oh kalau arah sana udah nggak ada ya kalau sana lebih pendek lagi nggak ada ayo Poyok paling lain Poyok ini nih ini nih ayo guys satu dua tiga wah si Poyoknya di luar dia abadabh jadi ngeri gue guys trotono di sebelah sana ternyata ngaruh banget mungkin tadi sebelah kiri makanya tadi gue pas ada berangkat gak baca jalan dulu selain disitu dimana lagi? di depan nih mungkin ada belong tapi lumayan banyak kalau yang sebelah kiri ada gak apa-apa ngikut-ngikut gini gak apa-apa, ikut-ikut aja biasanya dari kanan sih biasanya di situ oh di sana tapi ini gue cuma ada lagi ada dua kali dua kali ayo nyalain dulu nyalain ya nyalain udah ayo gas gas wah agak ngeri guys disini mah agak belok soalnya beloknya kayak ular gitu lagi kanan kiri asli, serem banget eh tadi gue pengen ke tempat itu dulu tuh tempat ini pengen foto gue apa sih namanya? aduh gue lupa serem disini mah belok anjir pengen foto dulu, kalau foto disini ada patroli gak? enggak, disini mah aman kalau disini aman ya di sana baru ya? di sini pokoknya gak bakal di itu deh kalau speeding oke oke udah foto-foto dulu deh bentar foto disini cakep cuy beneran ya kan? V besok kayak di alam kubur oke guys karena disini security lagi menjalankan tugasnya gak boleh untuk foto disini karena ada CCTV nanti ketahuan mereka nya kalau misalkan dibiarin gitu makasih ya mas oke guys karena kan disitu gak boleh foto kata security nya juga banyak CCTV jadi gak dibolehin dan tadi juga security nya sopan banget security hanya menjalankan tugas jadi kita harus menghormati guys ya gak boleh egois jadi kita pergi saja mencari tempat lain untuk spot foto-foto lagi ya guys di tempat lainnya gue berterima kasih banget kepada Kevin karena dia yang tahu daerah sini jadi si Kevin ini nonton kita untuk dapat spot-spot foto disini atau dapat tempat-tempat speeding ya guys di daerah sini biarin anak-anak pada tempat kopi dulu nanti gue paling kesitu cuman berdua bertiga aja jangan rame-rame kalau rame-rame kan mengundang juga kan? yang pengen kopi ngopi dulu poyo gue pengen foto di halte sana tadi oke guys jadi tadi gue habis foto-foto di halte jadi teman-teman gue tadi gue tinggal dulu sebentar disitu yang lagi pengen ngopi ngopi dan gue pengen foto-foto di halte tadi dan sudah selesai dan sekarang kita pengen otaya pulang nih guys pengen sahur juga soalnya sekarang udah jam setengah 4 jam setengah 5 udah imsak ya guys jadi sejam lagi ya cukup lah ini kita nemuin wartak dalam waktu 10-20 menit nih jadi kita sekarang arah baliknya itu mau ke daerah Ciatar ya guys bukan pintar lagi nah nanti dari Ciatar itu tembusannya ke Ciputat guys gue main-main ke daerah BSD gak salah guys karena disini gue dapat nemu spot foto yang bagus ya guys di halte tadi jadi gue gak nyesel banget nih ke BSD nah ini tadi guys tempat spot foto gue itu di halte cakep banget cuman di bagian sininya agak kurang penerangan ya guys tapi gak apa-apa it's okay masih cakep ya ya boyok ya boyok ya ngadi-ngadi sih dia mebelok-belok baik PA eh udah mau jam 4 ayo buru-buru buru-buru agak ngebut jam 4 jam 4 ayo buru-buru buru-buru ayo 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 1 2 ya di depan Kevin mati hati ya terima kasih Kevin kita pengen nyari warteg bahari kalau nggak apa ya satu lagi tuh gue lupa deh pokoknya ini yang buka 24 jam aja warteg karisma yang buka tuh ini sip pas banget yang jam 4 oke guys jadi video ini cukup sampai disini aja ya ditunggu untuk video-video selanjutnya kurang lebih memaaf jika ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lapernian ini lapernian ini lapernian ini terima kasih 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 terima kasih